Halo, sekarang Mr. akan berikan tutorialnya bagaimana belajar coding. Ya, belajar coding itu kita akan pakai website code.org. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke browser-nya, kita ketikkan code.org, seperti ini. Kalau sudah, enter. Nah, di bagian dashboard, kita klik kata masuk. Kita masuk dulu, kita bikin akunnya dulu. Jangan langsung mulai belajar ya. Kita bikin akunnya dulu. Setelah itu, nah, akan ada tampilan seperti ini. Bisa anak-anak lanjut ke buat sebuah akun atau klik langsung lanjutkan dengan Google. Kalau mau lanjutkan dengan Google lebih cepat, ya, nanti anak-anak bisa klik seperti ini. Bisa langsung memilih akun yang sudah ada di komputer, ya, akun Google yang di komputer. Tapi kalau tidak, bisa pilih seperti ini. Buat sebuah akun, diklik. Kemudian, nah, masukkan email-nya di sini. Mister, masukkan contohnya, ya. Natanael Arianto 40. Oke, add email.com. Oke, nah, ini adalah contoh email-nya, Mister. Kemudian, kata sandinya, anak-anak boleh buat apapun, ya. Misalnya, Mister bikin Nobel 2021, misalnya. Nah, ulangi lagi di sini sama, ya. Nah, kalau sudah, klik daftar. Nah, di sini masih harus menuliskan, ya. Ini never aja. Jenis akun, ya. Diklik saja. Ini untuk siapa? Kita pilih siswa. Kemudian, klik saja. Orang kelawali. Kemudian, klik iya. Dan namanya. Nah, ini Mister akan kasih nama Mister Nael. Oke. Anak-anak bisa tulis nama masing-masing, ya. Kemudian, umurnya berapa? Nah, umurnya ada yang 7, ada yang 8, ya. Atau 9. Mister, misalnya, 8. Kemudian, jenis kelaminnya. Lagi-lagi. Dan, buat akun. Selesai. Kalau sudah, kita akan, ini close, ya. Kita akan mulai belajar. Nah, di sini ada mulai belajar. Jangan klik yang lain dulu, ya. Mulai belajar. Kita temukan kursus. Nah, di awal, kita harus pilih yang ini. Yang ada gambar unicorn and... Apa ini, ya. Gugup. Oke. Kita klik di sini. Setelah itu, kita mulai belajar. Di sini nanti akan ada 12 pelajaran, ya. Nah, satu minggu ini, anak-anak bisa kerjakan yang nomor 1 sampai 6. Caranya, misalnya, ini klik seperti ini. Nah, akan ada di sini instruksinya, ya. Di atas pasti ada instruksinya. Kalau dia bilang klik blok, berarti kita juga klik blok. Ya, lanjutkan. Kemudian, dia akan bilang tarik blok ke target. Ya, kita tarik seperti ini. Nah, dan sampai ini nanti 12, ya. Nah, oke. Setelah itu, nanti juga ada level yang lain, ya. Nah, mister lanjutkan, ya. Tadi mister skip dari situ. Nah, ini tadi mister mulai dari sini. Nah, nanti ada. Kalau sudah, dia akan berwarna seperti ini. Kalau belum, berarti kosong. Nah, di sini ada mengurutkan scratch. Ada angry bird. Dan sebagainya sampai spelling bee. Ya, kita klik di sini. Mulai. Nah, kalau ada video kini. Ini scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada. Ayo lanjutkan. Atau kalau anak-anak mau nonton juga boleh, ya. Klik saja nonton. Lanjutkan belajar. Nah, di sini ada instruksinya. Wah, instruksinya agak panjang. Sekarang, kita akan jalankan binatangnya menuju ke buahnya. Kita klik OK. Ini silang. Nah, di sini ketika dijalankan, maka dia akan ke samping ini digeser-geser. Klik sini. Kita jalankan, nanti akan betul. Nah, lanjutkan ya. Dan semakin naik, levelnya juga semakin naik. Klik, klik. Nah, ini ke samping dua, ke atas satu. Ini sudah ada samping dua, berarti kurang apa? Atas satu. Oke, jalankan. Betul. Nah, oke. Seperti itu, ya. Jadi, bisa dilanjutkan terus. Sampai nanti di bawah itu ada level 6 ini. Coba kita lihat dulu ya. Kita terus skip aja. Oke, ini lanjutkan. Nah, lihat instruksinya ya. Selalu lihat instruksinya di atasnya. Ini, ambil logam ronsokan. Wah, ronsokannya di sini ya. Ini robotnya di sini. Dia geser ke berapa? Satu, dua, tiga ya. Berarti, pilih yang mana? Nah, ini bergerak ke timur ya. Klik satu, ya, dua, tiga. Seperti ini bisa ya. Atau misalnya, kalau anak-anak mau langsung ini ke arah tiga. Ini ada tulisan seperti ini. Klik di sini sekali. Kemudian klik sini ya. Artinya, ke sana ulangi tiga kali. Oke, jalankan. Oke, selesai. Terus, kan. Nah, kalau ini ke mana? Ke kanan, dua kali. Ke bawah, tiga kali ya. Kotaknya, dua kali ya. Dua, samping satu. Cebak. Ini tiga. Ini bisa lagi. Pakai. Nah, tapi di sini bisa diganti dua. Tuh, dua. Kesamping. Terus. Klik ini lagi. Dua, ya. Ke bawah ya. Nah, kita bermain logika ya. Oh, ini satu berarti ya. Ini nggak usah. Berarti ini langsung satu. Nah, ini bisa. Oke, betul. Nah, silakan lanjutkan sampai selesai. Selesai, ya. Bye-bye.